Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Opa Oma yang dikasih Tuhan. Kita sungguh bersyukur jikalau satu hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Saya sungguh berharap Bapak Ibu dan Opa Oma saat ini berada dalam keadaan baik-baik saja karena segala pertolongan Tuhan. Mari kita bersama-sama sebelum mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya kita akan masuk di dalam doa. Bapak di dalam surga, kami mengucap syukur karena engkau masih memberikan satu hari lagi kesempatan bagi kami untuk menikmati berkat kemurahanmu. Secara khusus kami masih memiliki satu waktu di mana kami akan belajar bersama-sama dari kebenaran firmanmu. Pakailah hambamu ini hanya sebagai saluran berkatmu dan berfirman, bersabdalah, ajarlah kami sekalian dengan firman itu. Baik hamba yang berbicara maupun setiap kami Bapak Ibu dan Opa Oma di tempat masing-masing berada yang mendengarkan. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami yang kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus Sang firman yang hidup itu. Amin. Tema yang akan kita renungkan bersama-sama pada hari ini adalah Kemurahan Hati. Dasar dari renungan kita ini terambil dari Injil Matius fasal yang ke-6 ayat 1 sampai ayat yang ke-6 Yang demikian firman Tuhan Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga Jadi, apabila engkau memberi sedekah Janganlah engkau mencanangkan hal itu Seperti yang dilakukan orang munafik Di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong Supaya mereka dipuji orang Aku berkata kepadamu Sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya Tetapi jika engkau memberi sedekah Janganlah diketahui tangan kirimu Apa yang diperbuat tangan kananmu Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi Akan membalasnya kepadamu Satu ayat lagi sebagai bacaan referensi kita Diambil dari kisah para rasul fasal yang ke-20 Ayat 35B yang berbunyi demikian Adalah lebih bahagia memberi daripada menerima Bapak Ibu dan Opa Oma Kalau dipikir secara matematika biasa Ayat ini sepertinya tidak masuk akal Lebih bahagia memberi daripada menerima Orang yang memberi pasti miliknya itu akan berkurang Memberi waktu, memberi uang, memberi makanan, buah Atau milik yang lain Nah berkurang tapi kok justru bahagia Bukankah lebih baik menerima? Karena dengan menerima maka milik kita akan bertambah Jumlahnya akan lebih banyak dan kita lebih memiliki Semakin banyak menerima maka kita akan semakin bahagia bukan? Siapa yang tidak bahagia ketika menerima pemberian Misalnya berupa uang, paket buah, paket makanan, kue Apalagi yang diberikan itu adalah yang menjadi kesukaan kita Menerima door price, menerima hadiah ulang tahun Siapa yang tidak bahagia dan senang menerima itu semua? Nah Bapak Ibu dan Saudara sekalian Dan opa-opa yang dikasih Tuhan Hitungan manusia atau matematika biasa Memberi itu sepertinya menjadi rugi Dan menerima itu adalah keuntungan Apalagi jika itu dikaitkan dengan kaum usia lanjut Pada umumnya warga usia lanjut itu adalah kaum yang mengalami banyak kekurangan Artinya ada banyak kurangnya Sudah tidak asing lagi bagi kita Kalau kaum usia lanjut itu pendengarannya mulai berkurang Kekuatan fisiknya berkurang Kegiatan-kegiatan di luar juga berkurang Penghasilan juga berkurang Penglihatan pun juga berkurang Usia lanjut itu identik dengan usia pensiun Dimana gaji pendapatan juga berkurang Nah kalau semuanya itu berkurang Bagaimana bisa tetap memberi dan bermurah hati Bapak ibu dan opa umat Alkitab mengajarkan kepada kita hari ini Bukan pada fokus kita akan hal yang berkurang dalam hidup kita Melainkan apa yang sudah kita terima Dan sudah kita dapatkan dari Tuhan Tidak ada seorang pun diantara kita Bapak ibu dan opa umat Yang mengatakan demikian Aku tidak menerima apa-apa dari Tuhan Aku tidak mendapatkan apa-apa dari Tuhan Sebaliknya saya yakin Bapak ibu dan opa umat Sepakat dengan saya Untuk mengatakan demikian Saya telah menerima berkat dan kasih Tuhan Bahkan itu berlimpah Nah kasih Tuhan yang sudah kita terima Inilah yang menjadi kunci Bagi kita untuk terus belajar Memberi dan bermurah hati Jika kita sudah menerima kasih Tuhan Mustahil kita tidak akan mau untuk memberi Karena kasih itu adalah murah hati Dan bersifat memberi Seperti halnya lagu yang sering kita nyanyikan Kasih itu murah hati Kasihmu Kasihmu Tuhan Nah kasih itulah yang sudah kita terima Bapak ibu Dan yang akan dapat mendorong kita Menjadi motivasi dasar kita Untuk memberi Seorang janda miskin yang memberi Persembahannya di baik Allah Di dalam peti persembahan Rasanya tidak masuk akal Bukankah janda miskin itu sebenarnya Adalah kaum yang seharusnya menerima Mendapatkan dari orang lain Dia memasukkan dua peser uangnya Atau satu duit itu Justru saat dalam kekurangannya Dan kemurahan hati janda ini Yang diperkenan oleh Tuhan Mengapa diperkenan oleh Tuhan? Karena dia memberi dengan kasih yang besar Kepada Tuhan Yang dikenalnya sebagai pemilik hidupnya Sebagai seorang yang menguasai hidupnya Dan memelihara atas kehidupannya Masa pandemi ini menjadi kesempatan Bagi kita untuk bermurah hati Dan memberi Kesempatan bagi anak-anak Tuhan Untuk memiliki dorongan yang kuat Untuk bermurah hati Dengan memberi Termasuk Bapak Ibu Dan Opa Oma Kaum usia lanjut Kaum usia lanjut Bukanlah kaum yang kuat Dan kaya raya Yang memiliki segala harta Namun Kita masih diberi kesempatan Dalam segala kelemahan kita Dalam segala kerapuhan kita Untuk menjadi saluran berkat Dengan memberi Memberi apa Bapak Ibu Dan Opa Oma Memberi perhatian Memberi sapaan Memberi senyuman Memberikan waktu Kaum usia lanjut Dipandang sebagai kaum Yang memiliki lebih banyak waktu Karena berkurangnya aktivitas di luar Waktu untuk apa Waktu untuk berdoa Berdoa untuk keluarga Anak-anak Cucu-cucu Untuk bangsa Untuk negara Untuk gereja-gereja Untuk hamba-hamba Tuhan Untuk para dokter Tenaga kesehatan Pemerintah Bahkan dunia ini Doa Bapak Ibu Dan opa-oma Menjadi obat Dan vitamin Yang kuat Yang dibutuhkan Bagi Anak-anak Yang masih harus Berjuang Bekerja Bagi para dokter Yang saat ini Sedang berhadapan langsung Dengan pasien COVID Maupun non-COVID Menjadi Penopang Membagi Pemerintah kita Dalam Menghadapi Situasi yang Sulit Seperti Saat ini Memberi Sebagian dari kita Tidak harus Banyak Tetapi Yang kita Pandang Baik Untuk Menjadi Berkat Bukan Bukan pada Jumlahnya Tapi Seberapa Besar Sukacita Dan kerelaan Kita Saat kita Memberi Dua Korintus Pasal 9 Ayat 7 Mengatakan Hendaklah Masing-masing Memberikan Menurut Kerelaan Hatinya Jangan Dengan Sedih Hati Atau Karena Paksaan Sebab Allah Mengasihi Orang Yang memberi Dengan Sukacita Pemberian Yang Kecil Yang Sederhana Tapi Bila Disertai Dengan Sukacita Dan Kasih Yang Besar Itu Akan Menjadi Berkat Bagi Orang Lain Bagi Sesama Dan Menjadi Berkenan Hati Tuhan Matius Pasal 5 Ayat 7 Berbahagialah Orang Yang Murah Hatinya Karena Mereka Akan Beroleh Gemurahan Bapak Ibu Dan Opa Apakah Yang dapat Kita Tabur Dan Berikan Dalam Masa Pandemi Ini Dalam Masa Sulit Ini Bahkan Setelah Masa Pandemi Ini Lewat Mari Kita Tetap Memberi Apapun Seberapapun Yang Kita Bisa Karena Karena Itu Pasti Berkenan Di Hadapan Tuhan Asal Kita Memberikannya Dengan Sukacita Dan Kerelaan Hati Kita Selamat Menabur Berkat Dan Kasih Tuhan Nisjaya Kita Akan Merasakan Sukacita Itu Amin Mari Kita Berdoa Tolonglah Kami Ya Tuhan Bukan Hanya Menjadi Pembicara Pemberita Dan Pendengar Firman Melainkan Menjadi Pelaku Pelaku Firman Yang Taat Dan Setia Apa Berdoa Bagi Opa Oma Bapak Ibu Kau Usia Lanjut Dimanapun Saat Ini Berada Sedang Bersama Sama Merenungkan Firman Tuhan Dengan Kami Sekalian Tuhan Pakailah Kami Dalam Segala Kelemahan Dan Kerapuhan Kami Hanya Untuk Menjadi Saluran Berkat Karena Engkau Sudah Memberkati Hidup Kami Seberapapun Yang Kami Tabur Biara Kami Memiliki Hati Yang Besar Dan Cinta Yang Besar Bagi Tuhan Dan Sesama Kami Supaya Apa Yang Kami Miliki Dapat Menjadi Berkat Terima Kasih Ya Tuhan Ini Doa Kami Yang Kami Panjatkan Dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Gembala Kami Yang Baik Amin Kami Kami